Oke guys selamat lagi kali ini kita akan unboxing Amplifier MOSFET Amplifier Stereo merknya LVPIN dengan seri LP838 tampilannya seperti ini ya ini merupakan Amplifier Digital untuk channel 2.1 ya atau stereo dengan satu subwoofer kemudian tampak depannya seperti ini tampak sampingnya seperti ini equality stereo sound heavy bass output kemudian tampak sampingnya seperti ini spesifikasinya 12-18 volt 2 ampere kemudian scene ratio nya lebih dari 80db THD atau distorsinya kurang dari 0,1 persen terus spesifikasi spekernya 4-16 ohm ini langsung saja kita buka dalamnya ada bayar semuanya seperti ini ada Amplifier nya berubahan lalu mudah kemudian ada manual booknya manual booknya menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris ini ada penjelasannya kemudian ada soket soket untuk sub bass nya ya bisa kita pasang di sini soket untuk sub bass nya seperti ini oke akan kita jelaskan atau kita lihat di sini ya di sini Amplifier nya ada on off nya ada on off kemudian ada bass volume ini untuk volume subwoofer ya atau bass nya bass yang masuk kemudian di sini ada tone yang kontrolnya jadi jadi tribal bass sama volume ini untuk bass nya ini beda dengan bass yang ini karena bass ini bass yang stereo atau untuk satelitnya yang 2.0 kemudian ini yang untuk sub bass atau subwoofer nya ini untuk subwoofer kemudian ini volume ini volume keseluruhan antara volume apa namanya ini untuk volume yang stereo nya seperti ini untuk volume yang bass kemudian inputnya ada MP3 menggunakan Jack 3.5 Jack 3.5 mm ya terus kemudian ada indikator LED putih dan merah tampilan depannya seperti ini kemudian tampilan atasnya seperti ini ini ada RL input audio ini menggunakan inputnya menggunakan jack rca ya rca stereo kemudian outputnya ini ada tiga port port R atau kanan kemudian port L atau kiri kemudian dengan port sub atau subwoofer nya kemudian di sini ada jack jack DC jadi standar 12 volt 2 ampere 12-18 volt ya kemudian di dalam box ini menggunakan chip tripod atau menggunakan MOSFET ya jadi menggunakan chip M dengan seri tripod seperti itu oke kurang lebih seperti itu unboxing kali ini untuk video next video akan kita uji coba menggunakan speaker dan akan kita review suaranya oke terima kasih